Ratusan warga Desa Sendang Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang menggelar tradisi popokan atau Perang Lumpur. Tradisi popokan diawali dengan kirap warga keliling kampung sambil membawa replika harimau dan sesaji berbagai makanan. Setelah rombongan tiba di area persawahan, seluruh warga mengikuti doa bersama yang dipimpin sesepu ada dan dilanjutkan Perang Lumpur. Meski terkena sasaran lemparan lumpur hingga mengakibatkan tubuh kotor, warga tidak marah atau emosi. Justru dengan tradisi Perang Lumpur ini hubungan antar warga lebih akrab dan dekat untuk mempereratali siraturahmi. Tradisi popokan telah ada sejak ratusan tahun silam dan digelar sebagai bentuk syukur warga kepada leluhur serta sang pencipta. Pada zaman dulu, kawanan harimau pemangsa sering turun gunung dan masuk permukiman penduduk hingga mengakibatkan warga resah. Namun dengan jiwa kebersamaan dan kotong royong, para leluhur mampu mengusil harimau dengan cara melempar batu secara bersama-sama. Warga mempercayai dengan melestarikan tradisi Perang Lumpur ini, harimau tidak berani turun gunung dan masuk permukiman warga. Sementara itu puncak tradisi Perang Lumpur ditandai dengan mandi bersama di sungai serta dilanjutkan kembul bujono atau makin bersama. Dari Kabupaten Semarang, Lurisa Lulu Ainews melaporkan.